Oke, di dalam game ini Tiap pemain akan mendapatkan giliran Dan ketika giliran mereka tiba Mereka akan Draw a card Dan kemudian Take one action Jadi one actionnya ada Ada 4 action yang bisa dipilih Pertama adalah play a card Buy a borrow Kemudian Run your city and draw 3 cards Oke Nah, tujuan dari game ini sebenarnya adalah Mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Bisa kita lihat disini Ini adalah prestige points Yang akan kita kumpulkan Pemain di akhir game Dengan memiliki prestige points terbanyak Dia akan memenangkan permainan Nah Kartu yang ada di tangan Ini akan menjadikan Kartu yang akan bisa kita gunakan Dan tujuannya adalah Untuk mendapatkan prestige points Seperti yang tadi sudah disebutkan Cara untuk mendapatkan prestige points Adalah play a card Atau buy a borrow Nah, untuk play a card Play a card kita bisa Kita akan play cards Untuk build our own tableau Jadi tableau ini adalah city kita Nah, misalnya kita akan Di selama permainan berlangsung Kita akan Bikin City kita Expand our cities In Di tableau ini Nah, misalnya Kita akan punya Beberapa Stack of cards Saat ini bisa dilihat Ada 4 4 stack Oke Dan kita tidak ada batasan Ada berapa banyak stack Yang kita bisa buat Jadi Terserah kita Dan Tapi Semakin banyak stack Yang kita buat Itu akan semakin Costly Jadi Pada saat kita running in the city Jumlah stack Yang Kita miliki Ia akan menjadi Atau Akan menjadi Masuk ke dalam hitungan Seberapa banyak Kita akan Mendapatkan Poverty Oke Semakin banyak stack Yang kita Buat Poverty-nya akan semakin banyak Untuk setiap kali Kita running in the city So It's not Always good to have A lot of piles In front of your Tableau Nah Awalnya Ketika Akan bermain Kalian akan berpikir Semakin banyak Pile Yang ada di depan kita Dan pada saat kita Running in the city Akan banyak kartu Yang bisa kita jalankan Akan mendapatkan Lebih banyak Ya Tapi Sayangnya Resikonya adalah Ketika kamu sudah Bikin New piles Pile tersebut Tidak bisa di Remove Jadi You just Will Growing The city Oke Jadi Seandainya kita Sudah punya 4 ini Kita akan Bisa kurang dari 4 Pile Bisa tambah Tapi tidak bisa kurang Oke Jadi itu Salah satu Yang menjadi pertimbangan Berapa Pile yang akan Kita Bikin Oke Selain itu juga Ketika running in the city Yang harus kita perhatikan adalah Jumlah kartu di tangan Sama dengan Sama dengan Pile Jumlah kartu yang tersisa di tangan Pada saat running in the city Akan menambahkan Poverty cubes Seperti Jumlah pile Jadi ada Bagusnya ketika Running in the city Jumlah kartu Di tangan kita Sedikit mungkin Oke Jadi timing untuk Running in the city Also important Jadi biasanya kalau Kita mau run in the city Because Kita butuh The benefit Atau Butuh uang Butuh Remove the poverty Mostly money I think Dan Ketika kita butuh Dan mau running in the city Tapi kartu kita Di tangan masih banyak Ya It's not a good idea To do that Nah Tapi Jika kita ingin Menurunkan kartu Dari tangan Problemanya adalah Kita juga Menambahkan pile Atau enggak Replace Atau Taruh kartu Dari tangan Ke Pile yang sudah ada The problem is Kalau Pile nya belum diaktifkan Akan sayang Kalau seandainya ditimpa Kecuali memang kartunya Tidak bisa diaktifkan Atau tidak punya Benefit Seperti kartu ini Kartu ini Hanya memberikan Benefit di akhir game Berupa Prestige point Yang tercantum disini Tapi efeknya Tidak ada Dan Ini bisa Ditimpa Dengan kartu lain Misalnya Kartu Ini So Not wasted Doesn't add Another pile To your tableau Jadi Itu Adalah Running The city Oh yeah How about Loan Oke Di dalam game ini Kita bisa Take A loan Jadi kalau butuh duit Dan enggak cukup Kita bisa Ambil A loan token Oke Seperti Ini Ini adalah Loan token Senilai Sepuluh Sepuluh Pounds Jadi kita bisa Ambil ini Dan kemudian Ambil Sepuluh Money coins Oke Kita bisa Ambil sebanyak-banyak Yang kita mau Dan kalau Seandainya Kurang Kita bisa Gunakan Ini Untuk Dapatkan 30 30 Pounds Worth of Loan Oke Nah Loan Walaupun kita Bisa Bebas Seenaknya Ambil Loan Loan akan Menambahkan Satu Property Cube Untuk Setiap Sepuluh Pound Of Loan Worth of Loan Jadi ini Akan Ketika running The city Satu Loan Tile ini Akan Mengasihkan Satu Property Cube Jangan lupa Ini yang paling Gampang Dilupa Oke Nah Asal yang Kalian tahu Kalian boleh Take a loan As many As you Can Or you Want Tapi Syaratnya adalah Jangan lupa Dibayar Kembali Dan di Akhir game Kita harus Bayar Oh ya Untuk Nggak harus Di akhir game Kita bisa Bayar Ketika kita Punya Duitnya Dan kita Langsung Bayar Untuk Untuk Dan kembalikan Satu tile Untuk Kembalikan Loan tile Yang kita Punya Ke General supply Nah Tapi Permasalahannya Adalah Untuk Mengembalikan Loan Setiap Satu Tile Loan Bernilai Sepuluh Ini Kita harus Bayar 15 Ya That's not Cheap Jadi Uang yang kita Pinjam Berbunga Kita harus Bayar Bunganya Bunganya Adalah 5 Pounds Untuk Setiap 10 Pounds Loan Of loan Yang kita Ambil Oke That's About Loan Kalau Nggak Bisa Bayar Di Akhir Game Satu Tile Loan Bernilai Sepuluh Ini Akan Memberikan Penalty 7 Prestige Point Ya That's A lot Oke Jadi itu Mengenai Loan Seiring Permainan Berlangsung Kita akan Dapatkan Poverty Cubes Yang Dihasilkan Dari Beberapa Hal Dan Kita juga Harus Berusaha Untuk Remove This Poverty Cubes Untuk Tidak Menambah Lebih Banyak Lagi Walaupun Tetap Dalam game Ini Kita Ketika Running City Pasti Kita Akan Mendapatkan Poverty Akan Selalu Mendapatkan Poverty Oke Tapi Kita harus Berusaha Ketika Running Di City Atau Melakukan Hal Yang Lain Seperti Bayar Boruka Dan Sebagainya Berusaha Untuk Mengurangi Poverty Yang Kita Miliki Oke Ketika Permainan Selesai Sebelum Masuk Ke Final Scoring Kita Akan Cek Berapa Jumlah Kartu Yang Terus Lisa Di Tangan Kita Masing Untuk Setiap Jumlah Setiap Kartunya Atau Mungkin Untuk Total Dari Jumlah Kartu Yang Tersisa Kita Akan Mendapatkan Poverty Sesuai Dengan Total Tersebut Oke Nah Nah Kemudian Setiap Pemain Akan Menghitung Jumlah Prestige Yang Mereka Miliki Atau Pada Saat Dimana Marker Mereka Berada Di Prestige Track Dan Kemudian Ditambah Oleh City Card Yang Sudah Yang Ada Di Pile Atau Di Table Kita Tinggal Dihitung City Card Prestige Card Yang Didapat Dari City Card Yang Bisa Kita Lihat Disini Oke Jadi Beberapa Kartu Yang Memiliki Prestige Symbol Yang Ada Disini Akan Dijumlahkan Menambahkan Ke Prestige Point Yang Kita Miliki Kemudian Kita Harus Juga Bayar Setiap Loan Tile Yang Kita Miliki Kalau 10 Berarti Setiap 10 Pounds Yang Kita Loan Harus Kita Bayar 15 Money 15 Duit Jadi Misalnya Seperti Ini Kita Akan Bayar 15 Untuk Loan Tile Bernilai 10 Ini Dan Kalau Kita Tidak Bisa Bayar Untuk Setiap 10 Loan Tile Yang Tidak Bisa Dibayarkan Kita Akan Minus 7 Prestige Point Itu Sangat Besar Jadi Make Sure You Can Pay Back The Loans At The End Of The Game Kemudian Untuk Setiap Tiga Coin Kita Akan Mendapatkan Satu Prestige Nah Terakhir Kita Akan Compare Jumlah Poverty Yang Kita Miliki Di Akhir Permainan Pemain Dengan Poverty Cubes Jumlah Poverty Yang Paling Sedikit Akan Remove Poverty Semua Back To The Supply Oke Jadi Misalnya Gue Punya 8 Poverty Dan Ternyata Gue Yang Paling Sedikit Di Antara Yang Lainnya Gue Akan Remove 8 Poverty Tersebut Dan Semua Orang Atau Pemain Lainnya Akan Remove Jumlah Yang Sama Sisanya Mereka Akan Mendapatkan Penalty Prestige Point Sebanyak Table Yang Tercantum Disini Jadi Bisa Kita Lihat Kalau Punya 1 Atau 2 Poverty Di Akhir Permainan Akan Minus 1 Prestige Untuk 3 Poverty Akan Minus 2 Dan Seterusnya Kalau Untuk Yang Paling Bawah Lebih Dari 10 Untuk Setiap Point Atau Poverty Di Atas 10 Untuk Masing Poverty Akan Minus 3 Jadi Kalau Punya 11 Artinya Minus 15 Ditambah Minus 3 That's Not Small Oke Totalnya Adalah Setelah Ditotal Pemain Memiliki Point Prestige Paling Besar Dia Adalah Pemenangnya Oke That's How to Play London From Martin Wallace Hope You Enjoy And If You Want To Give Suggestion Comment Mungkin Ada Yang Salah Roles Atau Ask Ask Me More About How To Play The Game Make Sure To Give Comment Or Give Me Message Something Else Oke Hope You Like The Game London From Martin Wallace Bye